selamat menikmati apakah ada yang sudah tahu surat al-Basa itu? surat al-Basa adalah surat 80 dalam Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah nah, surat al-Basa itu dalam bahasa Arab berarti dia yang bermuka masam apakah kalian tahu siapa yang dimaksud itu? ya, dalam surat ini menceritakan tentang Nabi Muhammad yang ketika itu sedang berdakwah di hadapan pemuka Qurais di Mekah nah, dalam pertemuan penting itu tiba-tiba ada seorang lelaki buta yang bernama Abdullah bin Umi Maktum datang dan menyelah pembicaraan Nabi Muhammad beserta pemuka Qurais itu nah, Nabi Muhammad disitu tidak menghiraukan sapaan dari lelaki buta tersebut dan Nabi Muhammad bermuka masam karena hal itu, Allah kemudian menurunkan surat al-Basa ini sebagai teguran yang halus kepada Nabi Muhammad SAW dan surat ini merupakan bukti bahwa Al-Quran itu adalah perkataan dari Allah SWT bukan dari Nabi nah, itulah sekilas dari surah Abasa yuk kita langsung mulai hafalan kita hari ini kita akan memulai hafalan ayat 1-4 disimak ya kita mulai dengan membaca Tawud dan Basmalah 1, 2, 3 A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim ayat 1 Abasa watawalla cukup pendek ya dengarkan sekali lagi Abasa watawalla sekali lagi Abasa watawalla bisa kita lanjutkan ya kemudian ayat kedua al-ja'ahul 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 kemudian misalkan penggal coba tirukan perkata ya al-ja'ahul 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 Kita beralih ke ayat tiga ya. Ayat tiga. Sekali lagi. Ini sepenggal ya ya. Wa ma yudarika. Wa ma yudarika. Wa ma yudarika. La allahu yadzakka. La allahu yadzakka. La allahu yadzakka. Kita sambung. Wa ma yudarika. La allahu yadzakka. Kita lanjutkan. Ayat empat. Aw yadzakka. Fatanfa'ahul dhikra. Aw yadzakka. Fatanfa'ahul dhikra. Ini sepenggal ya, coba kita penggal berkata Kita sambung ya Sekali lagi Coba kita ulangi dari ayat 1 Wahid is 9, 3 Abasa wa tawalla Anja'ahu al-a'ma Wa ma yudari ka la'allahu yadzakka Demikian surat Abasa ayat 1-4 Untuk ayat selanjutnya akan tampil di video lain ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh